Yang penting saya roh Tuhan ada di saya Saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa Bodoh saya nanti Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa Bodoh saya nanti Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rahasia alif Jangan sampai anda membaca Alkitab Karena anda akan menjadi bodoh Menurut Deo Lipa Jadi itulah tadi bentuk-bentuk Kalau seandainya itu diucapkan kepada Al-Quran Maka itu jatuhnya adalah penistaan Murni penistaan Akan tetapi Jika itu disampaikan kepada Alkitab Kitab mereka Biblos ya Yang diindonesiakan menjadi Alkitab Itu bukan sebuah bentuk penistaan Mana ada channel Kristen yang mereaksi Tentang perkataannya si Deo Lipa Bahwa kalau membaca Alkitab nanti bisa menjadi bodoh Tidak ada dari mereka yang mereaksi itu Kenapa? Ya barangkali orang-orang Kristen sendiri juga sadar Bahwa kalau membaca Alkitab itu bisa menjadi Doh Nah begitu Jadi itu sebuah bentuk penistaan Ketika itu disampaikan kepada Al-Quran Atau di dalam ajaran Islam Tapi di dalam ajaran Oten RT 16 Ya terserah-serah mereka lah Mau dikatakan membaca Alkitab itu bodoh Mau membaca Alkitab itu nanti Membuat orang semakin idiot Terserah-serah mereka Suka-suka mereka gitu kan Kita lanjut Sahabat Tuhan Filan Setelah hari ini Tamatlah Suka-suka mereka Dalam karirnya Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan Tuhan Tuhan yang penuh kasih sayang Dikianati dengan cerita-cerita jelek Tentang Tuhan Tentang agamanya yang lama Amin Amin Depan orang lain Sepertinya dia memang Merasa sangat sakit sekali Tapi apa haknya Dia mengatakan bahwa Tamatlah si Angel Lelga Dalam karirnya Begitu dia bilang Waduh Keren seolah-olah Angel Lelga itu Tidak memiliki penolong Ya kita tinggal lihat saja nanti Ya Nanti Kalau misalkan Memang Anda ini Kedua orang ini Memang terjadi masalah sesuatu Ya Mungkin Angel Lelga Berani ngajak Anda Bermubahalah Celaka kamu nanti Ya Deolipah Ya bisa celaka Kalau Lidahmu semakin tajam Kepada umat Islam Maka akan saya himbau Semua Member saya Semua subscriber saya Untuk bermubahalah Sama-sama kamu Ya Biar mereka nanti Bermubahalah Beramai-ramai Mendoakan kamu Yang celaka Selesai kamu nanti Ya Ini adalah video Yang jauh lebih lengkap Dari apa yang disampaikan oleh Deolipah barusan Disimak ya Sahabat Tuhan Vila Kita bertobat Kembali kepada Tuhan Yang mula-mula Kembali kepada Tuhan Yang mula-mula Jangan kau khianati Tuhan Dan agamu yang mula-mula Apalagi kamu Ngoceh-ngoceh Tentang agama lama Jirek-jirek aja Itu memencah Belah bangsa Makanya kalau ada bilang Oh saya mau walaf Saya ada berdiri ayah Blah-blah-blah Boong aja Makanya kalau ada bilang Oh saya mau walaf Saya ada berdiri ayah Blah-blah-blah Boong aja Tidak aja laguannya Ya kan Gak ada itu Orang semua berdosa Kita semua adalah Milik Tuhan Roh kita adalah roh Tuhan semua Gak ada beda-beda agama Ya kan Yang penting kita penuh kasih dan sayang Udah Dari aku cukup Enggak agama Islam Kalau dia penuh kasih dan sayang Dia adalah roh Tuhan Dia bareng sama aku Tapi kalau dia ada roh setan Aku harus pisahkan dia Dia roh setan Beda dengan roh Tuhan Amin Amin Inilah video Yang dijadikan dasar Oleh Bung Yonatan Nandar Untuk melaporkan Deolipah Tentang penistaan agama Ya Kemudian Cakepnya lagi Ini Deolipah Ini ngomongnya Kalau kamu bersama Roh Tuhan Kalau kamu memiliki roh Tuhan Kamu akan bersama saya Lakui kisopo Dul Dul Kamu juga belum tentu Eh bukan belum tentu Kamu ya Banyak pasti Masuk neraka Kamu kalau gak sahadat Kok mau bersama kamu Wah Ngocok Ngocok Kue wong jombang Tuh Deolipah Rupamu Koyokmu Rupanya Koyok ahli nar Koyok modeli Kakehan Wah Sombong Oke Terima kasih Teman-teman media Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inilah ciri-ciri Orang munafik Seperti Deolipah ini Kenapa saya bilang begitu Karena dia Memberikan kesaksian sendiri Di channelnya Paul Zhang Tadi malam itu Bahwa dia itu adalah Keturunan orang muslim Dari nyumbang Bapaknya muslim Ibunya muslim Terus dia murtad Kenapa dia murtad Karena dia males Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Berbahasa Arab Yang menurut dia Sangat sulit Untuk dibaca Artinya apa Karena dia orangnya Malas di dalam Islam Membaca Al-Quran Tidak mau Ya Karena bahasanya Bahasa Arab Tulisannya Tulisan Arab Akhirnya Dia murtad Coba Ya Setelah dia murtad Katanya malas Berbahasa Arab Belah tadi dia Menutup pidatunya Di depan wartawan Menggunakan Assalamualaikum Kan jancuk Nekoyongun Janjok Saya mau tanya Yang ringan-ringan Aja Bang Olif Yang pertama Tadi kan Dijelaskan Bahwa Keluarga besar Bang Olif Kan Om jombang Itu Dari NU Nah Bang Olif itu Kalau boleh sedikit Sharing-sharing Bagaimana Ceritanya ini Dari NU Jadi NI Gitu Bang Olif Ini adalah sebuah Pertanyaan Yang mengungkit Kenapa Si Deolipa ini Menjadi Murtad Gitu ya Jadi ketika Berada di Zoom-nya Si Paul Jong Si Bambi Jong Ini Ada Seseorang Yang bertanya Kenapa Dia bisa Menjadi Murtad Itu kan tadi Pertanyaannya Dari NU Menjadi NI Ya karena Dia orang Jombang Karena Kebanyakan Mayoritas Adalah NU Maka Kenapa Dari NU Atau Nahdlatul Ulama Menjadi NI NI Itu ada Maksudnya Adalah Non-Islam Begitu Maksudnya Kita simak Jawabannya Dari Si Deolipa Pertama NU Bisa jadi NI Itu Ceritanya Gimana Sama Ya Kita jawab Langsung Siap Saya Jadi Krisen Itu Ya Karena Saya Nggak Mau Belajar Bahasa Arab Itu Doang Saya Males Pakai Bahasa Arab Susah Pakai Bahasa Indonesia Makanya Saya berdoanya Ya Tuhan Tolong Kira Nyangkau Tolong Sampai Malam Ini Tidurnya Nggak Dganggu Lagi Pak Paul Sang Yang Ngejar Saya Mulu Gitu Kan Tapi Kalau Saya Nggak Mungkin Pakai Pakai Bahasa Nah Sahabat Semoga Apa Yang Anda Dengarkan Dengan Apa Yang Saya Dengarkan Tidak Salah Semoga Apa Yang Kita Dengarkan Sama Sama Tadi Itu Adalah Pernyataan Yang Memang Seperti Itu Jadi Pendengaran Saya Dengan Pendengaran Anda Semoga Sama Bahwa Dia Memang Seorang Yang Murta Jadi Kalau Angel Liga Itu Orang Yang Mu'alaf Dia Lipa Ini Orang Yang Murta Pantas Saja Dia Kepada Angel Liga Itu Ya Begitu Sikapnya Itu Yang Memicu Kenapa Si Yonatan Nandar Ini Sampai Ingin Melaporkan Si Dio Lipa Itu Tadi Ya Karena Dia Mengajak Orang Lain Yang Sudah Menjadi Islam Kemudian Masuk Lagi Kepada Agamanya Yang Lama Agamanya Yang Lama Menyembah Siapa Menurut Dio Lipa Menyembah Situ Gendeng Ya Seperti Video saya Yang Tadi Malam Dio Lipa Sendiri Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Situ Gendeng Yang Pantes Jemaatnya Ya Atau Umatnya Menjadi Seperti Ini Gendeng Kabeh Percaya Sama Saya Dan Kemudian Ini Video Berikut Ini Adalah Paul Zhang Nabi Ke 26 Itu Berantem Sama Si Dio Lipa Padahal Posisinya Si Paul Zhang Ini Sedang Ingin Menghimpun Dana Yang Nanti Masuk Kekantoknya Dia Kemudian Untuk Digunakan Untuk Menyerang Nandar Kemudian Keuangannya Si Paul Zhang Ini Juga Akan Digunakan Untuk Memfasilitasi Para Misionaris Misionaris Kristen Itu Agar Di Indonesia Ini Bagaimana Orang Muslim Itu Tidak Berhijab Itu Videonya Ada Dan Sudah Direaksen Oleh Channel Channel Muslim Yang Lain Ini memang Paul Zhang Ini Manusia Paling Bangsat Laknat Dia Di Dalam Alkitab Akuilah Dosamu Maka Engkau akan Disembuhkan Itu Kan Kepada Tuhan Bukan Kepada Masyarakat Bukan Kepada Masyarakat Kepada Tuhan Akuilah Dosamu Emang Kepada Siapa Kepada Negara Saya Kan Nabi Bapak Bapak Jangan Ngakungan Nabi Juga Tidak Boleh Bapak Bapak Sebentar Kan Bapak 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 Tahu Tahu Hukum Tahu Tahu Hukum Tidak Dilarang Hukum Di Dunia Ini Tapi Nabi Kan Itu Harus Ada Orang Yang Mengakui Nabi Saya Nabi Kok Yang Yang Lain Mengakui Bapak Yang Lain Mengakui Bapak Enggak Enggak Gapapa Saya Kan Juga Nabi Tapi Sebagai Nabi Saya Kan Merasa Saya Nabi Jadi Saya Memberikan Suara Kenabian Sesuai Di Dalam Alkitab Akuilah Dosamu Maka Yang Menyembuhkan Segala Sakitmu Itu kan Firman Tuhan Ini Pak Kalau Menamat Tuhan Yesus Saya Tengking Roh Kesombongan Dalam Diri Bapak Amin Roh Kesombongan Masih Ada Dalam Diri Bapak Nah Kalau Masalah Kesombongan Apa Enggak Sombong Itu Relatif Pak Kalau Misalnya Bapak Nengking Saya Bapak Harus Nengking Sama Nabi Yang Lain Yang Ada Alkitab Pak Iya Iya Jadi Gini Pak Paul Sang Bapak Itu Masih Ada Roh Sombong Dan Egosentris Egosentris Itu Saya Bersihk Psikologi Pak Ya Kejiwaan Boleh Pak Boleh Pak Boleh Boleh Pak Boleh Biar Saya Bersihk 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 Menasa besar sendiri Menasa hebat sendiri Dan bisa mengatakan apa saja Tidak boleh Pak Tidak boleh Bapak Yang larang Siapa Ya Tidak boleh Pak Dalam Bukan Antar Manusia Sebentar Sebentar Yang Melarang Siapa Apa Yang Melarang Itu Bukan Saya Melarang Sejumlah Itu Tidak Boleh Bapak Nah Manusia Ya Jadi Begini Pak Sekarang Saya Ajarin Bapak Ya Pak Saya Kasih Tahun Rahasianya Nah Ini Pak Nah Nah Begini Saya 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 Tidak mau Diajarin Bapak Kok Saya Sudah Punya Pelajaran sendiri Bapak Bapak Anjarin Saya Nah Nah Itu Jadi Ini Bapak Kan Tadi Ajarin Saya Saya Kan Sudah Diajarin Tau Karena Bapak Sombong Kesombongan Itu Adalah Bapak Bentar Saya Kan Nggak Minta Dajarin Bapak Nggak Jadi Kudus Turun Kita Nanti Semua Orang Akan Mengikuti Semuanya Sendiri Pak Semua Orang Nggak Pake Ayat Semua Jalan Sendiri Sendiri Tuntunannya Kita Kan Dari Alkitab Eh Pas Aja Saya Nggak Perlu Yang Yang Penting Saya Baca Alkitab Selesai Titik Ngapain Saya Baca Alkitab Tiap Hari Juga Bagi Yang Bagi Yang Bagi Saya Hidup Dalam Selesai Titik Ngapain Saya Baca Alkitab Tiap Hari Juga Buat Apa Bodoh Saya Nanti Apalagi Bodoh Bapak Nah Itu Salah Disitu Pak Salah 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 Disitu Pak Salah Disitu Karena Nanti Orang Orang Akan Bertindak Sesuai Dengan Jalannya Sendiri Pak Sementar Sementar Semua Pendetang Ngaku Ngaku Itu Kayak Gibet Ngaku Kaku Tuhan Alah Padanya Si Anak Gibet Ngaku Tuhan Alah Tuhan Alah Padanya Dia Biarin Aja Itu Adakan Semua Orang Jalannya Sendiri Sendiri Karena Ada Ayat Ya Biarin Aja Karena Surga Masing Masing Pak Emang Bapak Mengatur Saya Masuk Surga Masuk Meraka Enggak Kan Oh Kita Nggak Ngatur Pak Kita Ngasih Tahu Pak Makanya Ada 1 Korintus Ayat 6 Jangan Melampaui Adek Jangan Melampaui Yang Tertulis Supaya Kamu Tidak Sombong Bicara Ayat Saya Cuman Bicara Roh Tuhan Ngapain Saya Kalau Bicara Roh Tuhan Ya Kalau Bicara Roh Tuhan Semua Orang Punya Klaim Sendiri Ngaku Ngaku Roh Tuhan Yang Sandal Lawas Sandal Lawas Pun Oh Paul Zang Sampai Segitunya Cari Duit Kasian Lihat Paul Zang Ini Pergi Kelaut Saja Jadi Pelatih Ikan Pesut Pergi Kehutan Saja Jadi Gembala Wadhus Jadi Saja Gembala Wadhus Eyal Eyalan Di Youtube Memalukan Demikian Sahabat Iwan Villa Dari Rasialib Ini Saya Lihat Tontonan Kok Ada Pastor Sampai Masuk Masuk Ke Atap Ngapain Kok Begitu Ibadah Di Gereja Aduh Kekim Kekim Her Kekim Kayak Begini Lucu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekim Kekim